Seiring dengan meningkatnya kesadaran memperbaiki tata kelola hukum dan pemerintahan yang baik dalam mengatasi masalah pembalakan liar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brau mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 15 Juni 2015. Rapat yang dilakukan di ruang rapat utama DPRD Brau ini membahas rancangan peraturan daerah mengenai pemanfaatan kayu lokal. Kayu lokal yang dihasilkan itu berbanding terbalik, artinya lebih sedikit ketimbang lahan yang sudah dibuka. Artinya apa? Bahwa di sana terjadi sebuah ilegal. Masyarakat Kabupaten Brau ini akan terus mengalami peningkatan harga kayu. Kebutuhan Brau ternyata dipasok oleh sekitar 275 industri kecil yang ada di Brau, yaitu yang terdiri dari industri molding, somil skala kecil, mebel, dan juga kiosk kayu. Dan ternyata mereka itu, perhitungan kami, bisa menyerap kayu bulat sekitar 98.000 meter kubik pertahunnya. DPRD berupaya mengatasi masalah dengan memanfaatkan kewajiban pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan pasokan sebesar 5 persen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutana No. 7 tahun 2009 yang mewojibkan industri kayu HPH untuk mendistribusikan kayu produksinya bagi kegiatan pembangunan sarana pemerintahan dan umum. Harapan kami mungkin dari 5 persen dari HPH itu kan bisa disisihkan untuk kebutuhan kayu lokal bagi masyarakat. Jadi masyarakat juga berhaklah mendapatkan bagian dari usaha HPH ataupun IPK itu tanpa mereka harus melakukan ilegal yang justru kadang membahayakan mereka sendiri dengan keuntungan yang minim. Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari lembaga Nirlaba Center for International Forestry Research, TNC, dan kelompok kerja RIDD Plus, Berau. Jadi kami berkata untuk berkata kembalaman dan background untuk berkata kembalaman yang berkata yang berkata dengan memiliki keuntungan ini. Jadi kami pikir itu adalah baik untuk memberikan sesuatu kembalaman kembalaman dan untuk membantu mereka memperbaiki bahwa memperbaikannya untuk memperbaikannya untuk pembangunan dalam perkembal yang akan menjadi legal dan susan. Kampungnya itu berjalan lama, mungkin. Kami tidak menunggu keseluruhan yang cepat. Apa yang kita berharap mencapai adalah menjadi sebahagian dari tim, mungkin, yang akan mengembangkan pemerintah akademik ini untuk Regulasi Timber Lokal. Harapan kami adalah tidak putus sampai di sini. Karena yang namanya membuat perda tidak cukup untuk satu kali pertemuan. Selanjutnya, DPRD akan mengadakan rapat internal khusus Komisi 2 dengan mengundang satuan kerja perangkat daerah terkait dan juga seluruh pemangku kepentingan yang ada. Dukungan pelaksanaan regulasi diharapkan datang dari semua pihak, termasuk dari LSM dan lembaga nirlaba lainnya.